nah disini ada pola gambar kotak 4 ya nah disini dia ada gambar yang berpasangan dengan gambar yang ada yang belum ada pasangannya nih nah yang ada tanda tanyanya ini kita harus cari pola gambar yang sesuai dengan pasangan di bawahnya ya nah disini kita analisis dulu nih yang ada gambar di bawahnya nah pertama dia itu bentuknya seperti ini lalu menjadi seperti yang ada di kanan ya tadinya ada di kiri menjadi ada di kanan nah sekarang kita lihat perbedaannya nah perbedaan yang pertama itu adalah ini gambar yang ada di luar nah tadinya dia ada 2 sekarang jadi 1 berarti ada bagian gambar yang hilang bagian gambar hilang nah yang ini ya dia tadinya ada di luar terus ada 2 terus jadi 1 terus dia lokasinya jadi ada di dalam nah jadi ada yang hilang nah terus sekarang kita lihat arahnya nih nah tadi yang gambar yang di sebelah kiri itu kan gambar yang pertama nah gambar pertama ini dia ada bagian yang mendatar nih di sisi kiri di sisi kiri ada yang bagian yang datar ya nah ada bagian yang datar terus dia pindah ke posisi atas nah berarti dia berputar searah jarum jam sorry searah jarum jam ya salah harusnya berputar searah jarum jam berputar searah jarum jam nah berputarnya dia 1 kali aja berarti 90 derajat ya nah berarti ini ada 2 perbedaan sekarang kita cek nih perbedaan apa pola yang sesuai dengan gambar di bawahnya nah pertama dia harus ada bagian gambar yang hilang nah berarti ini di pola gambar yang kedua ini dia yang bagian ininya akan hilang ya gambar bintang yang di luar akan hilang berarti kita cari gambar bintang yang hilang berarti A benar lalu B salah ya karena dia masih ada di luar terus C benar dan D D salah dia ada di luar terus yang E benar nah berarti kemungkinannya antara A, C, dan E nah selanjutnya dia harus putar searah jarum jam sebesar 90 derajat nah berarti kita lihat arahnya sorry ini seperti panah ya nah ini ada bagian yang runcing dia ada di pojok kiri bawah sorry pojok kanan bawah ya nah karena terjadi perputaran searah jarum jam 90 derajat berarti dia harus lokasinya ada di sini nah jadi kira-kira ujungnya itu ada di pojok kiri bawah nah kira-kira seperti ini gambarnya nah kita harus cari yang orientasinya ada di sini ya kiri bawah pojok kiri bawah nah berarti jawabannya itu ada yang di B dia di pojok kiri bawah yang C di pojok kiri bawah yang D di pojok kiri bawah yang A salah ya yang E juga salah nah berarti kemungkinan yang cocok atau gambar pola selanjutnya adalah yang C karena dia punya dua karakteristik dari kedua gambaran contoh jadi jawabannya adalah yang C yang C di pojok kiri bajak nah maksudah